Selanjutnya, Lembaga Dana Monitor Internasional atau IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh stabil di angka 5% pada 2023 dan 2024. Proyeksi ekonomi RI ini jauh lebih baik dibandingkan dengan perkiraan IMF 2,9% pada tahun depan. Di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, mungkin kita seringkali membaca media masa yang dalam pemerintahannya menyebut misalnya asing ramai-ramai tarik uang dari RI atau judul sejenis lainnya. Kondisi ini bisa dimaknai biasa saja, namun bisa juga dianggap sesuatu yang serius dalam bagian tertentu. Sederhananya, alasan kenapa itu terjadi sebetulnya karena The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku gunanya. Kurun waktu 16 Oktober hingga 19 Oktober 2023 saja, Bank Indonesia atau BI mencatat modal asing keluar mencapai 5,36 triliun rupiah. Ini yang biasa disebut capital outflow. Dari 5,36 triliun rupiah ini, di dunia akan gelap bulita tahun 2023 ini karena pertumbuhan dunia hanya 2,1. Ini turun drastis dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang 6,3. Jadi memang diperkirakan banyak negara akan mengalami resesi. Terdiri dari penjualan neto sebesar 3,45 triliun di pasar surat berharga negara atau SBN, lalu di pasar saham terpantau untuk menjualan neto senilai 3,01 triliun rupiah, dan pembelian neto mencapai 1,10 triliun rupiah di sekuritas rupiah BI. Tapi fenomena tersebut akan jadi serius saat kita tahu bahwa The Fed akan menerapkan tingkat suku bunga tinggi dalam jangka yang panjang. Makanya terkini BI selalu menyesuaikan pergerakan The Fed dengan menaikan tingkat suku bunga sebesar 25 BPS pada Oktober 2023 ini. Memang belakangan kondisi ekonomi di banyak negara pasca COVID-19 agak terasa berat. Amerika sebagai negara adi daya dunia pun tampaknya ikut kewalahan. Sehingga sangat wajar apabila mengundang investor untuk masuk ke tanah air tak selalu mudah. Sini Glass Holding perusahaan kaca asal Cina yang rencananya akan berinvestasi sebesar 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 175 triliun rupiah pun tidak terdengar lagi bagaimana kelanjutannya. Padahal sudah membuat heboh warga rempang bahkan sempat terjadi ketegangan. Untuk membawa republik ini tangguh dan tumbuh secara ekonomi memang salah satunya membutuhkan investor untuk berkolaborasi. Setidaknya di sana terjadi penyerapan tenaga kerja dan menopang konsumsi masyarakat yang berkonsribusi terhadap penerimaan negara. Tapi lagi-lagi untuk mengerek investor tak selalu mudah. Sebetulah pemerintah sudah mengerti betul apa pangkal musababnya. Tinggal dibutuhkan eksekusi taktis guna mengantisipasi hambatan-hambatan yang selama ini mengganggu. Apa saja akhir-akhir kendala klasiknya? Pertama, regulasi yang berbelit. Banyak ahli yang menilai regulasi yang terlalu berbelit membuat investor ogah berbisnis di sini. Sepertinya pemerintah sudah banyak menuarkan kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun tampaknya pertumbuhan investor yang masuk juga tidak terlihat signifikan. Kedua, kredibilitas oknum pemerintah. Bisa saja investor kurang tertarik untuk berbisnis di sini karena adanya oknum-oknum yang kurang kredibel. Karena suka tidak suka dalam bisnis semuanya dibangun atas dasar kepercayaan bahwa berbisnis di Indonesia akan menguntungkan semua pihak bukan hanya berat sebelah. Poin kedua tersebut juga terkait dengan korupsi yang masih menjadi persoalan di Indonesia. Sepertinya investor masih menilai isu tersebut tetap penting. Karena begitu tingkat korupsi tinggi tentu akan kurang kondusif untuk iklim investasi. Sepertinya kedua alasan itu yang cukup kredosial. Selain memang diperlukannya diplomasi yang lebih revolusioner dan intensif. Kita harus memastikan diri bahwa semua investor dari negara manapun terlayani dengan baik dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Apalagi politik luar negeri kita sering diagungkan atau digaungkan sebagai politik kebas aktif. Tapi apa boleh buat? Kondisi ekonomi global memang masih mengalami pelemahan. Melihatnya gampang. Salah satunya dengan membaca Forecasing Managers Index atau PMI, manufaktur global yang mengalami kontradiksi. Yang rata-rata berada di bawah 50 termasuk dialami Cina dan Eropa. Sedangkan Indonesia, PMI-nya masih berada di level 53,3 pada Juli hingga September 2023. Angka tersebut turun, 2,97% ketimbang bulan sebelumnya yang berada di angka 53,9 poin. Tren proekonomian memang masih terpantau naik turun. Dana asing keluar, sekian, lantas masuk, sekian. Tapi situasi inilah yang harus diantisipasi. Artinya masih terasa dinamis. Kita tengok saja. Aksi daripada Bank Sentral Indonesia yang kemarin menaikkan suku bunga. Sedihkan itu supaya nilai tukar rupiah tidak terlalu melemah terhadapnya. Sekali ketika minggu kemarin dari data BI menunjukkan ada 1,04 di SBN sudah inflow walaupun di saham masih. Sarga saham gabungan atau IHSG pada 14 November 2023 kemarin diketahui mengalami kenaikan meskipun tipis setelah beberapa hari berturut-turut melemah. Pada tanggal itu juga IHSG terpantau mengalami apresiasi sebesar 0,35% atau berada di level 6.862,06. Sedangkan investor asing tercatat net sale mencapai 113,37 miliar rupiah. Salah satu yang menunjukkan ekonomi terindikasi lesu juga bisa dilihat dari penurunan impor. Pada September 2023, impor turun cukup signifikan sebesar 12,45%. Tampaknya disebabkan oleh turunnya nilai impor non-migas. Dalam skala tahunan, impor yang turun berupa bahan baku atau penopang dan barang modal juga turun jauh dari 14,83% years of years jadi 12 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan barang modal turun 10,01% menjadi 1,67 miliar rupiah. Mungkin disebabkan investor atau pengusaha masih berada pada posisi. Sesungguhnya kondisi tersebut yang dibahas sebelumnya cukup merisaukan. Dengan kata lain, pemerintah harus mendatangkan investor yang berkelas dan bukan kaleng-kaleng jika ingin perekonomian kita segar kembali.